Hai assalamualaikum Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Dapur Zanaya kali ini Dapur Zanaya mau membuat buku pandan buku pandan ini hidangan penutup khas Filipina yang konon katanya lagi populer di hampir segala jenis pesta dan juga acara spesial di Filipina gak usah jauh-jauh ke Filipina di rumah bisa bikin juga loh penasaran dengan cara membuatnya tonton terus ya sampai akhir tapi sebelum itu jangan lupa like subscribe dan share channel YouTube Dapur Zanaya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya terima kasih nah ini semua bahan yang kita gunakan untuk membuat buku pandan satu buah kelapa muda Hai setengah bungkus natadi koko air kelapa sagu mutiara saya hanya ambil putihnya ya gula pasir keju untuk topping Hai Hai pasta pandan susu kental manis boleh pakai merek apa saja susu evaporasi dan yang terakhir adalah satu bungkus agar-agar hijau yang pertama didihkan air kemudian masukkan sagu mutiara lalu masak hingga matang nah sagu mutiaranya sudah matang dan mengkilap jika teman-teman masih kesulitan dalam memasak ke sagu mutiara nanti akan saya share videonya ya selanjutnya kita masak agar-agarnya terlebih dahulu disini saya menggunakan agar-agar warna hijau jika tidak ada boleh gunakan agar-agar bening tapi ditambahkan pasta pandan ya lalu masukkan gula pasir aduk sampai rata dan masak hingga mendidih ya setelah ini kita akan tuang ke dalam wadah dinginkan terlebih dahulu lalu kita masukkan ke dalam kulkas agar cepat set ya nah agar-agarnya sudah set kita potong-potong sesuai selera ya nah sekarang tahap akhir semua bahan tinggal dimasukkan ke dalam wadah so saya mau menjelaskan sedikit apa sih itu buko pandan nama buko pandan sendiri sebenarnya berarti pandan kelapa muda dimana buko artinya kelapa muda jadi kelapa mudanya jangan di skip ya hidangan penutup ini identik dengan warna hijau yang biasanya disajikan dalam keadaan dingin teman-teman yang mau menambahkan isian lainnya juga boleh ya untuk sagu mutiara saya sarankan pakai yang bening saja biar warnanya cantik kalau pinknya juga dimasukkan nanti warnanya sedikit buram satu lagi nih info pentingnya susu evaporasi jangan di skip ya karena akan mempengaruhi rasa pakai rendaman air pandan pasti lebih nikmat mau tambah susu bubuk? boleh tambah wipe cream? boleh dong nanti hasilnya akan lebih enak susu kental manisnya disesuaikan saja ya banyaknya disini saya gunakan sekitar 3 per 4 kaleng lalu kita aduk sampai rata ya jangan lupa tes rasa manisnya pasta pandannya belakangan saya masukkan biar nanti bisa membedakan rasa sebelum diberi pasta dan setelah diberi pasta bukan rasa yang pernah ada nah untuk rasa dan juga warnanya saya rasa sudah pas nih saatnya kita tuang ke dalam wadah tuang ke dalam wadah secukupnya buku pandan ini cocok sekali jadi menu di rumah untuk acara arisan maupun ide jualan tambahkan topping keju agar tampilannya lebih menarik nah buku pandannya sudah selesai saatnya kita coba kita coba kuahnya dulu ya bismillah hmm rasanya benar-benar segar sekarang kita coba dengan isiannya ya hmm buku pandan ini tadi belum saya masukkan di kulkas tapi rasanya sudah nikmat apalagi jika dalam keadaan dingin hmm hmm sebelumnya saya sudah coba nih yang tanpa pasta pandan ternyata walaupun menggunakan susu evaporasi tapi tanpa pasta pandan rasanya masih kurang nendang dibanding jika menggunakan pasta pandan teman-teman wajib coba di rumah ya insyaallah ketagihan dan bikin lagi hmm oke itu tadi cara membuat buku pandan terima kasih sudah menonton nantikan video selanjutnya ya terima kasih